LSD, permen yang mematikan, narkotika jenis baru berbentuk seperti kertas seukuran dengan perangkau dan memiliki varian warna serta gambar LSD disintetis pada tahun 1938 oleh seorang ahli kimia Swiss, Albert Hoffman. Awalnya ia berharap sintetis mulai ikut ini dapat berguna dengan stimulasi pernafasan. Namun, baru 5 tahun kemudian ia mengetahui adanya efek fisiko parmakokigal dari LSD ketika ia menelannya. Hoffman mengalami pusing, perasaan cemas, distorsi visual, gejala kelumpuhan serta keinginan untuk tertawa. Salah satu efek yang ditimbulkan dari LSD adalah halusinasi. Halusinasi yaitu mendengar, lihat, atau merasakan sensasi yang nampak nyata namun sebenarnya tidak nyata. Halusinasi inilah yang mengakibatkan sejumlah kecelakaan yang melibatkan banyak orang. Terkait LSD membuat pemerintah seluruh Indonesia melarang LSD.